PEMIRSA PARA PENGRAJIN SENAPAN ANGIN PEMIRSA PARA PENGRAJIN SENAPAN ANGIN di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang mengaku merugi akibat pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih belum berakhir. Padahal beragam upaya telah dilakukan agar mempertahankan roda usaha, salah satunya yakni menjualnya secara daring. Ketua Senapan Angin Bina Karya Cikeruh Idih Sunaidi mengimbuhkan, meskipun sepi order dan mengalami penurunan omset, namun pihaknya tetap melakukan pengawasan kepada para anggotanya agar tidak keluar dari jalur yang sudah disetujui bersama, misalnya membuat senapan yang dilarang legalitasnya. COVID-19 ini memang dampaknya memang sangat besar sekali terhadap senapan angin. Ya sekarang kalau dikatakan lumpuh, tidak lumpuh 100%, tapi hampir-hampir 50% sekarang senapan angin itu kurang peminatnya sekarang. Mungkin melihat situasi dan kondisi ekonomi masa kiri sekarang, mungkin, mungkin itu. Pasokan namen seluruh Indonesia, seluruh Indonesia dari Aceh, dari sampai ke Irian itu sudah masuk, Sulawesi Kalimantan itu sudah masuk dari saat-saat. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan menimpa para anggotanya. Yang berikutnya, kami dari Mabes Polri ini melakukan sosialisasi undang-undang dan peraturan Kapolri tentang senapan angin, gunanya untuk mencegah perakitan senjata api ilegal di wilayah Cipacing dan sekitarnya ini. Selain memberikan pengawasan dan penyeluhan kepada para pengrajin senapan angin, pihak Mabes Polri pun terus mensosialisasikan agar para pengrajin senapan angin mengikuti undang-undang tentang senapan rakitan dengan harapan wilayah Kabupaten Sumedang 0 senti rakitan.